malam ini soalnya aku mau ngobrol aku mau Oke selamat malam semuanya nih aku udah live nih Nah ini adalah sebenarnya aku very exciting tonight karena ini adalah aku tunggu-tunggu banget hari ini ya ada nama saya Vica Vica daswanda hari ini dari sebagian sebenarnya ada sesi-sesi Zoom ya dari pagi siang sore tapi pikiranku sering kali loncat ke malam ini kenapa karena malam ini exciting banget aku bahwa aku akan ngobrol sama temen-temenku sahabat-sahabatku kakak-kakakku ya yang akan ngobrol tentang kepribadian nih personality ya menarikkan karena apa karena kan kita kan sekarang apa mau dari sekarang mau dari dulu sampai sekarang ya pasti kita ngobrol pasti banyakan sama orang ya ada juga sih yang ngobrol sama taneman ya ada juga cuman nggak tahu challenging kenapa karena taneman nggak pernah talk balik sama kita ya enggak dan yang paling dan yang paling menantang itu kan adalah ketika kita orang tersebut bisa bereaksi ya kan kalau plan kalau kita ke apa ngobrol sama benda yang tidak bisa berbicara kembali itu tidak akan sangat-sangat menantang ya kan dan ini topiknya adalah tentang mengenal dirimu Oh Oh excuse me my ya ah yang paling menantang itu kan adalah apalagi kalau misalnya kita sudah berpasangan ya kan hidup bersama keluarga misalnya enggak usah sama pasangan ya ya enggak yang dari kecil barengan sama kita grow up bareng sama kakak kita adik kita nanti kita ngobrol sama ada adik kakak yang sangat saya banggaan ya bagaimana mereka bisa berinteraksi di puluhan tahun oke mungkin dengan ups and downs nya juga dan oleh sepasang suami istri yang sahabat saya banget ya nanti kita akan ngobrol tentang gimana sih personality A kebalikan sama personality B itu itu mulai ini apa namanya berinteraksi gitu ya berinteraksi bersinergi gimana mereka bisa mensinergikan dua kepribadian yang bertolak belakang nah karena apa karena aku tahu banget banyak juga yang mengalami tantangan termasuk aku juga ya aku tinggal dengan anakku aku aja yang dari dia lahir sampai sekarang bareng sama aku aja kita masih aja ada yang namanya ngambek-ngambek karena lainnya berantem dan lain sebagainya ya di pocok ada anak saya tuh ya dia cengat-cengat pasti mikir bener banget tuh itu ibunya ya oke eh aku langsung ya kita kenalan dulu sama nih sepasang suami istri yang kelihatannya sekarang ini sih udah sangat mesra ya wah kemana-mana berdua tidak pernah ini lah tidak bisa terpisahkan gitu ya tapi karena saya juga tahu mereka adalah sahabat saya banget ya udah lama udah bertahun-tahun mungkin sekitar 10-12 tahun ini 10 sampai 12 tahun aku tahu banget ya apa ups and downs-nya mereka ya bagaimana mereka berjuang dari dua pribadi yang sangat berbeda ada juga aku beliau adalah ibu Mephi dan Pak Priyo ya aku biasa panggil Mephi dan Priyo mungkin boleh muncul ya kemana ini ya Mbak Mephi dan Mas Priyo nih Mas Han, Mas Han terus juga ada kakak-kakak dan adik ini menarik banget ya itu ibu Yuliani yang biasa saya panggil Ciacu ya atau Ciyang saya terus dengan adiknya yang bernama Ibu Hera saya panggilnya Cihera ya dua orang ini juga nih tauladan banget nih tapi pasti saya yakin juga berpuluh-puluh tahun bersama sebagai adik kakak bisa jadi juga ada challenge-challenge ya kan nah ini kita udah barengan bersama beliau-beliau kita say hello-hello dulu nih hello-hello kepada perempuan ya oke halo 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 happy banget ya ini aku hai dulu nih pertama-tama dari Mas Han panggilnya Mas Han karena Ibu Mephi selalu memanggil beliau Han Han gitu ya tapi makgil Han Han itu nggak tahu Han Doko apa Hani apa-apa perkenalkan diri sedikit dong sebelum kita ngobrol nih Mephi apa Priyo nih Ani dulu deh Halo selamat malam teman-teman nama saya Cut Mephiani Teresia biasa dipanggil Mephi ya eh saya masih bekerja saya bekerja di kedutaan Korea Selatan kedutaan K-pop dong ya ya ini aku ditahan K-pop Limit Ho Limit Ho malam buat Limit Ho loh nah ini suami saya kenalin ya Iya Mas Han nama saya Priyo Sulistiyo biasa dipanggil Priyo Dulu kerja di satu bank swasta asing terus ke bank plat merah sekarang usaha sendiri seperti itu sih sebagai pelajaran kirain jadi plat kuning ya taksi dong berikutnya ada Ibu Hera Ibu Hera yang selalu ramah tamah dan bersahaja Mungkin Sierra boleh kenalan dulu Kak ini kita nggak usah formal-formal ya Halo ini suasananya tuh ini ya jadi itu aku ala nyantai ya Bro and Sis ya Halo halo saya Hera dari Jakarta saya temennya Mas Han Han saya nggak tahu tadi saya lagi nanya Han itu apa Han doko gitu ya rupanya Mas Han ya sama Mas Han sama Mepi sama Fica kita temenan berarti udah berapa lama ya Kak 10 tahun ya 10 tahun sampai 11 tahun 12 tahun lah wah ya itulah berarti saya temennya mereka rame-rame gitu ya kenal-kenalan dulu gitu sekarang lanjut tuh Ciang tuh udah mesem-mesem tuh Ciang tuh aku 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 kenal sama Fica wah sama Mepi Moprio waduh berapa tahun 10 tahun kali ya 10 tahun Cik lebih ya you are my sister my sister and brother dan kalau sama Hera seumur hidup kali dari masih belum lahir dari sebelum dia lahir pun nah terjadilah begitu aku dari Jakarta iya iya kita mau ngobrol-ngobrol ya mau sharing-sharing sesuatu gimana Cak ya jadi Ci kita tuh pengen ngobrolin sebetulnya tentang personality tentang kepribadian kan aku tuh kan pernah baca tuh ada di Florence Richard atau apa itu ya tapi ada tuh kan empat kepribadian kenapa hari ini tuh aku ngundang ya ini teman-teman khusus nih ini untuk topik ini topik ini ya khusus karena dua nih suami istri aku tahu kepribadiannya dua-duanya bertolak belakang banget tapi kok bisa mesra gitu ya kan ini kan perlu ditanya-tanya ya Ci tapi jangan aku doang sih yang nanya Ci coba tanya sama mereka aku bagian bertanya paling tenung aku kita ikut kita suruh curhat ya Ci ini mumpung lagi event gini ya kita abisin aja lah Prio sama Mevi ya Cak tanya aja apa aja gue mau tanya Cak kita abisin dia Cak nanti pas udah selesai tinggal kita ditelepon sama dia 10 tahun mengenal marriage nya juga berapa tahun tuh Cak oh ya udah berapa tahun ya Mevi sama Prio ya 17 tahun oh 17 tahun umur saya ya sweet 17 lho sweet 17 lho sweet 17 lho sweet 17 lho pantesan pantesan pakai warna merah ya Cak ya buat isum ya aku doang yang hijau aku doang cari warna hijau cari warna merah siang kelunturan dari itu dari daun di belakang siang kelunturan di belakang ada warna hijau oh iya belum pernah keberatannya 17 tahun Merdika apakah selalu indah pada waktunya atau bagaimana nih oh tentu saja tidak iya cerita ya ya enggak sih ya maksudnya ya pertamanya sih ketika kita kan pacaran gitu dating tuh cuma 8 bulan loh Ci 8 bulan jadi kurang dari 1 tahun wow menikah ya tentunya harapan adalah eh bentar dong bentar dong bentar dong sebelum kontinnya boleh gak Fica aku mau tanya dong gimana sih kalian ketemunya oh iya 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 aku sama pria makanya lupa nanya tapi ini pengisian harus ketemunya gimana cerita gimana pria iya iya Mevi ini temen keponakannya sahabatku Ci jadi aku punya sahabat temen main di rumah ya temen main di rumah dan sahabatku ini tinggal sama ibunya Mevi sama amanya Mevi dan nakal bareng lah sama omnya ini kalau dia banyak panggil om dan aku satu-satunya mungkin orang yang gak bisa panggil om karena emang aku sahabatan dari kecil jadi kita ya pokoknya nakal bareng segala macam terus dia bilang aku dipanggil rumah keli bukannya prio prio nama KTP jadi panggilan rumah keli jadi kalau ke rumah aku panggil prio gak ada yang kenal itu nama KTP banyak namamu keli dari prio dari Han iya pokoknya prio aja gak ada yang kenal apalagi kita banyak ada mas Han lebih gak kenal gak ada yang kenal sih temenku pernah nyariin aku bolak-balik puter-puter satu kampung gak ada yang tau nama prio pas diunjukin keli langsung diunjukin ke rumahku jadi aku panggilan rumah itu keli prio tetangga ku sebelah juga gak ada yang tau kok nama aku prio aku panggilan ya iya lah orang Jawa jadi keli itu panggilan kayak tole cak tong kalau betawi tong tong nah itu keli itu nak gitu loh sebenernya sorry prio wajah kamu kepotong setengah nah jadi ketengah dong ketengah 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 omnya 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 mevi kenalin bilang li lu mau gak kenalan sama orang Aceh cewek lagi ya ini istriku kan mevi ini kan orang Aceh jadi oh yaudah kenalin aja kasih nomor handphonenya biar aku telpon aku gak gak menyangka kalo mevi ini sama temenku ini ada hubungan darah ada om sama keponakan karena temenku ini orang banjar banjar masin kan banjar masin malayu jadi dan hubungannya sama mamanya mevi bukan karena Aceh waktunya gak ada bedanya jadi kasih telpon aku langsung telpon jala kenal kayaknya aku pernah kenal orang gini gitu jadi perbedaan kami 7 tahun ci 6 tahun setengah tepatnya 6 tahun setengah gitu jadi satu pengajian dulu satu pengajian tapi kan gak mungkin aku umurnya 12 tahun naksir anak umur 5 tahun kan gak gak mungkin gitu jadi mungkin kita pernah papasan jadi waktu itu kita ketemu kecil tuh di satu RW lah gitu ya jadi karena temennya kan jadi iya tapi Tuhan yang ngasihnya aku gak pernah main ke rumahnya temenku ini gitu loh iya aku gak pernah berkunjung ke rumah temenku ini gitu selama dia main malah dia mainnya berke rumahku omnya dia mainnya selalu ke rumahku aku gak pernah berkunjung ke rumah dia gitu jadi pas dikenalnya aku gak gak terkenal cuman kayaknya karena pernah di javu ya pernah ketemu gitu di tempat gitu tapi karena dulu dia kecil kan aku juga gak pernah main ke sana umur 12 tahun naksir umur 5 tahun kan enggak gitu loh nah seperti itu perkenalannya kita jadi pas kagetnya aku pas selamaran gitu pas selamaran silaturahmi karena omku ini gak cerita aku tuh konakannya dia gitu iya jadi pas ketemu pas di pertemuan keluarga lamaran gua bilang lu ngapain disini gua bilang gitu sama dia ini keponakan gua lu ngelamar keponakan gua katanya keponakan gua lu ngelamar tau nya sadarnya itu pas di lamaran di lamaran gitu loh ci di lamaran itu baru tau kalo dia keponakannya temenku ini gitu jadi selama ini temenku cuman ngasih nomor handphone udah dia gak gak pernah kontak lagi gak pernah pokoknya dia gak pernah ikut campur di urusan kita pertemuan dia gak pernah nanya eh gimana hubungan kamu sama si mevi gak pernah nanya ketemunya pas silaturahmi gitu pas silaturahmi kok keluarga besar yang dia ada mevi ini mamanya itu 21 bersaudara ci wahai satu ibu serius kamu iya 21 bersaudara iya 21 bersaudara temenku itu yang paling bontot ya yang paling akhir ada yang kembang ada yang kembang ada yang kembang setiap tahun setiap tahun lahir setiap tahun lahir iya kamu kurang tiga tahun yang harus tiga ada 24 kan dari 24 papanya aja tujuh bersaudara ci enggak 10 10 nah tuh 10 papaku 10 bersaudara jadi waktu di laturahmi itu gak usah mengundang orang juga udah cukup tuh wah rame banget kali aja 2 suami istri kali anak 3 udah udah gak usah mengundang tetangga juga 100 orang itu wah jadi keluarga besar nah jadi memang berarti ada gap berarti ada gap sih ya memang gak jauh-jauh banget sih tapi lumayan lah ya bukan yang seangkatan gitu ya bukan yang temenan dari dulu ada gap terus ternyata bukan ternyata sih dari namanya udah jelas ya Om Prio dari Jawa iya iya kalau gak dari Aceh aneh gak nah terus ada perbedaan-perbedaan lain gak kalau kepribadian nih aku tahu soalnya kepribadiannya beda banget nih oh iya iya banget nah si Ficha dari tadi gini ini perbedaan sih gak terlalu perbedaan ya 6 tahun setengah tapi Om Prio iya itu dia sih pake Omnya itu loh yang terlalu perbedaan 6 setengah kira-kira Om Prio terus udah gitu gini lagi terus selain itu kalian perbedaannya apa lagi coba bayangin emang 2 orang nih beda banget Cik beda banget tapi aku pengen tahu rahasianya apa bisa mesra begini gimana gitu kan kalau sama mesra itu udah biasa tapi kalau ini 2 berbeza tapi 1 jua itu bagaimana tuh prio-nya kesinian lagi prio-nya kesinian iya nih mas Hani prio harus mendekati Mepi karena di Facebook dia separuh tuh gini-gini gini-gini yang mataku ke bawang aku sama di liat Facebook ya suka ada yang nonton-nonton apa mungkin ada yang nanya-nanya ya ini prio sama Mepi kalau di foto jadi catatan sipil buat pernikahan itu cocok banget dong jadi aku cerita ya magic momentnya itu sebenarnya setelah aku kenal buku ini sebenarnya Cik ini buku aku seneng banget ya mungkin kalau di layar jadi kebalik ya buku personality plus jadi setelah 6 tahun pernikahan ya jadi aku tuh jadi menurut buku ini gitu ya aku tuh ternyata adalah aku baru tahu ketika baca buku ini loh bahwa aku tuh melankoli kolerik dasyat ya melankoli kolerik jadi saat itu aku tuh yang kayak oh my god gitu aku melankoli kolerik ya yang ternyata cukup menyebalkan gitu loh melankoli kolerik iya pada saat itu aku baru sadar loh Cik baca buku ini ini buku aduh berjasa sekali dan aku baru tahu juga bahwa suamiku ini sangwin plagmatis itu sifat ya jadi dari dari ujung ke ujung Cik bedanya tuh dari ujung ke ujung tapi pas sekali tuh yang satu kolerik yang satu plagmatis jadi kan kolerik sama kolerik kan luar biasa tuh kolerik satu plagmatis jadi ketolonglah kau tapi itu bahagia buat trio 4 karakter ya 4 karakter harusnya sih begitu ya cuma memang ketika tahu ini juga belum belum ini sih maksudnya karena kan gimana ya bersikap ya gue kan gue gitu ini contoh kecilnya aja gitu Cik melankoli kan senangnya rapih-rapih ya kan aku tuh senangnya tidur adalah spray rapih bersih bener gak Cik gak ada bikin berantakan prio dia itu senangnya tidur tanpa spray jadi itu pembantu kita dulu tuh mbak tuh sampai tanya bu kenapa ya bu kalau benerin tempat tidur setengah tempat tidur itu rapih setengah tidurnya tersingkap berantakan iya bener nah itu ketika aku pertama kali itu ya tidur berapa hari gitu itu aku langsung nangis-nangis sama mama mama ini gimana kayak gini ternyata ya menikah gitu lama lama ya setiap hari telepon mama itu mamaku masih ada ya Cia iya setahun jadi setahun kita nikah akhirnya mama meninggal setahun setahun aja persis setahun 2003 kita menikah kami nikah Maret 2003 mama meninggal April 2004 jadi cuma setahun ya itu masa-masa ini sih ya masa-masa berat sih terus setahun kemudiannya lagi Agustus 2005 papaku meninggal ya jadi di saat itu aku bersyukur sih maksudnya sudah menikah sama dia ya maksudnya punya seseorang gitu karena jujur aku nggak tahu juga mesti gimana gitu karena prio ini ketika kami menikah kan ibunya udah nggak ada minimal dia punya pengalaman gitu jadi gitu sih ya dan aku bersyukur aja kita pacaran nggak lama-lama 8 bulan kan karena aku anak sulung kan mamaku tuh mempersiapkan pernikahan kita juga kita nikah di rumah di rumah prio anak sulung aku anak sulung jadi di rumah di rumahku di Bekasi jadi nggak di gedung dan itu mama menyiapkan semuanya semua makanan semua lah ya sampai ada bandnya segala jadi rumah itu bener-bener disulap sama dia karena anak sulung kan dan dan mamaku itu karakternya sama banget sama prio jadi ini anak kesayangan keempat di rumah ke prio jangan-jangan daripada kak nah itu dia bener-bener kalau aku curhat ya mamaku malah belain dia sabar sabar gitu ci berarti yang berbeda ya karena yang aku tahu gini beranggolik rapi perfeksionis ya kan apa-apa tuh udah ada aturannya lu harus begini harus begitu hidup lu harusnya begini begitu sementara samwin kan tau sendiri ya moodnya ya terserah aja gitu ya kan yang penting happy ya ayo bener ca bener buat kalau kalau apa ya udah tinggal masuk luar kiri udah selesai gitu ca gua nggak pernah akan inget-inget lagi yang lalu gitu buat gua sih begitu jadi santai aja gitu kalau dia kan enggak gitu dia punya masalah panjang mikirnya panjang dan akan lama gitu buat gua kan selesai gitu tapi kalau kalau ini dulu-dulu ya ca waktu kita belum 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 tahu soal ini gitu jadi aku tuh apa aku juga nggak tahu sanguin apa segala macem kalau marah lama dan diulang-ulang gitu loh buat aku yang sanguin itu yang baru tahu sanguinnya gitu jadi kok nih diulang-ulang kan udah ya udah dibahas udah misalnya aku yang salah aku udah minta maaf ini pulang lagi pulang lagi besok dibahas lagi aduh pas pas kesininya gitu pas tahu oh ini orang melankoli itu seperti itu dan aku harus seperti apa baru tahunya disitu gitu loh jadi awal-awalnya nggak tahu ya jadi kadang-kadang itu yang membuat kita berbeda pendapatnya disitu gitu jadi belum tahu sih ya dia melankoli atau apa pas baru tahu ini aja pas oh ini melankoli harus bersikap seperti apa pas ininya sih baru tahu gitu loh lu sih nggak tahu udah pokoknya ya kok nih diulang-ulang kalau marah ini kok diulang-ulang kalau marah buat aku nggak kepikiran soal itu-itu loh gitu lain kali kamu kalau kayak begitu ya ini step aja di record jadi nanti kalau kalau Mevi keluar kamu tinggal record tuh gitu jawabannya sama iya aku kalau inget gitu inget bapakku tuh ci kalau ada yang nangis direkam nanti diunjukin nih woi langsung dijam anaknya kalau marah diulang-marah diulang waktu itu udah jamannya ada chatting-an belum belum aduh prio kalau ada chatting-an tuh panjang prio chatting-annya berarti ya panjang ci panjang panjang bukan hanya panjang udah gitu huruf besar semua loh prio iya kayak gini ci kayak tidur seprek aku memang dari aku nggak suka tidur pakai seprek gitu loh jadi buat aku nggak ada masalah gitu nih aku karena waktu masih bujangannya tidur aku nggak pakai seprek jadi kalau dikasih bapakku dipasang seprek aku desam aku singkap gitu loh sampai bapakku tuh ikat pakai tali ci sepreknya itu ujung-ujung ikat sama tali gitu loh aku juga bisketonya ambil sepaginya udah kesingkap juga gitu sepreknya gitu nggak tau juga kakiku keseset seprek nah kan udah biasa kayak gitu tuh polanya itu udah biasa nikah gitu kan ya kupiknya sama juga polanya nggak masalah buat dia gitu jadi toh tempat bagianku doang yang kena singkap jadi langsung marah gitu itu irit bagus kalau beli seprek lu cukup ya 100 kali 400 aja yang kecil yang pendek ya ci irit semuanya serba irit mei semuanya serba irit nyuci irit ngebuat irit apapun jadi irit irit terus dia berantakan nggak dia berantakan nggak oh iya jadi ya keluar dari kamar mandi nih dia kan seneng banget nggak tau deh kucak-kucak bersih-bersih kakinya kan dari kamar mandi tuh iya dikeringin gitu ya di di keset kamar mandi nah dia nggak jadilah airnya kecek-kecek sampai ke depan rumah ke kamar gitu nah buat aku itu bencana banget bencana bencana tanya-tanya soalnya dia bisa pakai baju bajunya langsung naruh begitu aja atau gimana berantakan nggak kayaknya ada satu sama tuh kalau baju nggak baju nggak begitu cik baju nggak begitu suami aku juga sama meh pragmatis juga pragmatis ya tapi yang luar biasa jadi kalau dia misalnya abis makan manisar makin apa ya dia tetep aja main main komputer tuh keyboard rasanya lengket semua ini keyboard komputer nih udah berapa kali gue lapin gara-gara lengket kenapa cik? kalau kayak gitu disatuin bisa kompak tuh iya betul untung kita nggak bersekutu untuk nggak tetangga nanti ya maaf Pak Suci udah belajar dari Mefi Moprio ya walaupun dulunya aku tau lah aku kenal mereka ya cukup lama ya aku pernah juga ada disitu ketika masa-masa tough ya ya Mefi ayo aku pengen maunya tuh itu karena gini loh kan ya kita bikin begini kan supaya bisa jadi pelajaran juga ya bagi yang lain juga banyak orang yang karena kepribadian yang berbeda itu tapi nggak paham satu sama lain kan gini ya ada ceritanya tuh ya Cik sama Prio sama Mefi ada saying lah ada quote gitu kalau menikah si perempuannya berhayal bahwa nanti kalau udah nikah semoga laki gua berubah sementara yang laki semoga wanitaku ini tidak akan pernah berubah gitu ya maksud lu maksud lu lu ngindir kan bener ngindirnya bukan Mefi Moprio kita berwarat nanti kalau misalnya mulai-mulai berubah dia sama sama kita nanti dia jadi rapi jadi kita kerjanya kan ngumel ngumel tiap hari semoga dia berubah jadi rapi jadi teratur jadi apa bersih dan lain sebagainya gitu kan nah tapi kan bukan cuma tapi kan hal-hal apa dalam rumah tangga kan bukan cuma soal bersih emang enggak doang kan berbagai macam hal nah itu boleh di sharing gak gimana tuh tantangan-tantangannya dan bagaimana menghadapinya gitu karena nih nanti ada wakli ahli nih sebenernya Cihara pura-pura aja nanya-nanya padahal sebenernya justru pengen nanya ke mereka-mereka juga ke beliau-beliau ini aku pengen memanaskan suasana dulu sesudah itu saya ikannya pas-pasan telepon-teleponan ya jadi buat buat aku sih tough banget ya waktu itu karena kan mamaku meninggal tuh setahun menikah kan terus papaku meninggal gitu jadi aku tuh merasa dan kita kan apa belum punya anak jadi aku belum hamil saat itu kan sampai sekarang jadi berat sih jadi aku tuh kayak I was feeling alone gitu I felt like ya kayak sendiri gitu loh kayak sendiri aku tuh sempet sempet apa tuh namanya kalo bahasa Jawa ya ngambek ya ngambek sama Tuhan loh Cih bagus ngambek sama Tuhan aku tuh gak sholat gitu berapa bulan ya ini mungkin gak ada yang tahu juga ya adek-adekku juga gak tahu kali ya aku gak sholat gak sholat wajib lima waktu tuh aku gak sholat karena aku merasa kok begini amat ya Tuhan ya Allah kok begini amat gitu aku kan baik-baik aja nih gak gimana-gimana gitu ya paling judus-judus lah aku ya judus-judus sedikit lah kalo judus dari kecil sih Cih mama papaku udah tahu tuh adek-adekku juga udah udah ngerti lah kakaknya ini judus gitu udah cuman judus di itu doang kan sekolah bener gitu aku gak nyusahin juga gitu kan gak ada macem-macem gitu nikah terus juga sampe mamaku meninggal aku juga gak hamil kan terus akhirnya mamaku meninggal terus papaku meninggal nah itu tuh aku masa-masa dua ribu lima itu berat banget sih berat sekali ini kalo mengingat masa itu sih itu sih ya sampai akhirnya ya tapi untungnya aku gak menyerah ya sebetulnya bukan dibilang gak menyerah sih kepingin menyerah cuma kok gak mau gitu kalo ngeliat muka ini lagi kok gak mau gitu cuy cuy sampai akhirnya tahun berapa ya ketemu sama Fica ketemu sama Fica itu 2009 atau 2010 gitu ya 2008-2009 ya gitu ya jadi aku punya suami tapi aku sendirian gitu aku ya aku gak tau prio ya gitu dan dan waktu itu rasanya juga gak mungkin cerita ke adek-adeku gitu i had nobody gitu loh maksudnya gak punya ya aku juga merasa sama Tuhan jauh bukan aku berapa bulan gak sholat berapa bulan gak sholat itu marah sama Tuhan ya iya dengan kondisi dan keadaan yang terjadi sama kamu iya terus punya punya suami juga begini gitu kan ya dia kan happy-happy aja gitu kan ya gitu sih Cik sampai akhir aku ketemu sama Fica terus setelah ketemu Fica aku ketemu sama Ciyang sama Ciacu sama Cihara sama Cif Loren Mama Tias Paonggi jadi 6 tahun 6-7 tahun pernikahan sampai akhirnya mamaku meninggal ya jadi 2004 sampai sekitar 6 tahun itu aku ya 6 tahun dengan kondisi seperti itu ada pernah kepikiran ya maksudnya ada apa lagi jatuh-jatuhnya keinginan untuk berpisah atau dimana gitu gak oh iya ada buat kita gak ada masalah Cac karena kan kita belum di karunia anak ya Cac iya iya gak ada hambatan gitu loh kalau yang gue pernah lihat-lihat segala macem kan kadang-kadang hambatan mereka tetap bersatu cuman gak tahu perasaan masing-masing karena ada anak gitu buat kita gak ada masalah hal itu karena kan kita belum di karunia anak waktu itu berantem besar pernah kita berantem besar gitu jadi kita memang sampai mau berpisah iya gitu loh kita hampir pernah mau berpisah gitu jadi gak ada hambatan lah buat kita kalau mau sekarang-sekarang ayo gitu misalnya karena kita gak punya anak gitu loh walaupun keluarga besar dia gak tahu keluarga besar aku juga aku juga gak pernah cerita ke bapak aku karena tinggal bapak aku ya tentang masalah ini gitu walaupun mereka tahu gitu kita punya masalah keluarga kita mereka tahu gitu mereka kan gak ikut campur bapak aku gak pernah mau ikut campur hal ini gitu jadi kita kalau mau pisah ya bisa gampang gitu karena kita gak punya anak gitu jadi kita ketemu Pica kalau menurutnya 2009-2008 karena kan Pica ngajak kita ke komunitas saat itu kan komunitasnya kan cuma dilihat di bisnisnya doang kan Tadinya karena kita gak tahu hal ini gitu tentang ada yang akhirnya kita tahu personality plus buat mevi melancholi kolerit dan aku sang mint matis gitu kan awalnya kita gak tahu yaudah kok sampai aku juga kan kadang-kadang kesel gitu karena dimasalahin segala macem segala macem hal-hal kecil bisa jadi besar gitu segala macem buat aku hal-hal kecil yaudah hal kecil gitu loh gak ada yang hal besar buat aku gitu loh Cak gitu loh aku sih simple-simple aja gitu loh hal kecil-hal kecil udah ngapain sih lu ada masalah kecil sampai lu sampai bela-belain mau merusak hubungan keluarga gitu loh Cak hubungan pernikahan gitu loh misalnya seprek misalnya seprek kan menurut lu ke hal kecil gitu menurut lu ke hal kecil kok sampai mau merusak pernikahan gitu loh contohnya kayak gitu kan Cak gitu loh buat aku kecil-kecil gitu ada masalah berapa masalah kecil kok sampai mau merusak itu gitu loh aku yaudahlah gitu kalau memang gini ini sampai seperti itu gitu pemikiran kita dan gak tahu si Mephi juga mungkin punya hal yang sama gitu tentang hal ini gitu seperti itu ya jadi memang waktu itu kita memang sempat goyang kita punya agama ya Cak ya kita Islam gitu tapi kita juga gak tahu apa yang kita mesti pegang gitu waktu itu kita juga gak tahu mesti pegang gitu kita sholat ya sholat sholat baca Qur'an baca Qur'an tapi ya ya begitu aja gitu loh gak ada gak ada gak ada tuntunan yang mengarahkan kita harus kesini harus kesini gitu loh yaudah yaudah kita kayak hidup sendirian aja yaudah maunya apa yaudah kayak kapal yaudah aku gak tahu kemana yaudah segala macam udah masing-masing udah punya pikiran seperti itu sih Cak gitu kalau kalau aku bilang gitu makanya gitu waktu itu tuh buat kita berat ya berat banget gitu loh berat waktu itu sampai ketemu Ficha terus kita ikut bootcamp kita diikut satu training satu training namanya bootcamp ci nah kita baru disitu juga akhirnya kenal Ciang Ci Acu lebih dalam ya 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 buat aku yang melankoli aneh sih ya ini gak tahu deh ya prio aja waktu itu masa sih segitunya nah buat aku ketika selesai bootcamp itu tiga hari aku tuh merasa duniaku berubah loh dari warnanya gelap terus ngelihat dunia bumi itu seger gitu gimana ya waktu itu aku cerita sama prio masa gitu tapi buat aku begitu jadi kita bootcamp Alhamdulillah bareng-bareng ya dengan perjuangan juga waktu itu perjuangan ya biaya waktu karena aku kerja kan kita masih kerja ya dua-duanya ya aku masih kerja waktu itu aku di kedutan Serbia belum di kedutan Korea jadi izin juga susah tapi di detik terakhir kebayang gak sih Ci lima menit sebelum batas waktu terakhir aku daftar akhirnya terdaftar berdua gitu terus dan ketemu lah sebenernya kalau disebutin akhirnya ketemu sama Fica gitu ya bukan aku ya sebenernya yang menyelamatkan pun input ya sebenernya nih dua Cici ini nih yang aku memperkenalkan pasangan ini terus kemudian mereka memutuskan untuk apa berubah kemudian mereka ikut bootcamp juga masuk ke komunitas yang bagus gitu ya nah ini ada kebetulan kan ahlinya bootcamp kan ada disini nih ada Ci Acu nih menurut Ci Acu gimana sih Ci seperti ini gitu Ci kenapa kok dari bootcamp itu kok bisa yang berubah begitu banyak gitu Ci aku simple aja sebetulnya bukan bootcamp bagus banget ya aku bilang sih itu the world class training tapi sebetulnya kembali kalau aku lihat pancaran love dari mereka berdua yang menyelamatkan kalian tuh love each other itu itu yang menyelamatin jadi bootcamp itu membantu untuk mengangkat semua blok balok-balok yang berusaha untuk menghancurkan cinta kalian berdua gitu dengan segala macam karakter yang dari kecil jadi menumpuk bab tetapi pada itu pandangan kamu pandangan ini terus 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 itu ketidih thrive tapi sebetulnya ada titik terang di dalam kamu punya berdua love itu ada itu menyelamatin kalian berdua dan ada titik titik cinta itu ada Sehingga pada saat di bootcamp itu, hope itu ada. Di mana Messi mau dan prio mau, itu nyetrum jadinya. Sehingga membuat seluruh apapun yang diberikan di bootcamp supaya beban-beban itu diangkat, keangkat dengan mereka punya pancaran kekuatan cinta mereka sebetulnya. Jadi sebetulnya yang kamu mesti ini, semua kan nggak ada yang kebetulan di dalam proses hidupnya kita. Jadi kamu nggak kebetulan ketemu Fica, Fica jadi satu sambungan. Apalagi tadi kita sedikit bahas juga siapa Fica buat kalian berdua. Artinya dari kalian berdua sendiri, terhadap Fica itu sangat respect. Kalian berdua sangat menyukai dia. Jadi apapun yang misalkan Fica ngomong apa sebagai sister aja atau sebagai apapun, sebagai guru, sebagai siapapun ustajahnya kalian, kalian tuh memandang Fica seperti big sister. Kamu seperti mendapatkan seorang ibu, mendapatkan seorang kakak gitu kan, mendapatkan seorang advisor, dan kemudian kita ketemu bareng-bareng gitu. Jadi kita kayak puzzle yang saling nyambung sebetulnya. Itu sebetulnya sih, Cia. Jadi intinya sebetulnya kembali kepada mereka. Berdua mereka selamatkan. Fica itu juga istimewa lah ya. Maksudnya kita tuh teman SMA kan, Cia? Sama aku. Aku teman SMA ya, bukan prio dong. Aku sama Fica tuh teman SMA sekelas. Kami tuh sekelas di kelas 2 dan kelas 3. Tapi kita nggak berteman. Karena beda aliran. Aku aliran yang senengnya belajar gitu ya. Tapi juga nggak ranking 1 juga sih. Maksudnya aku salah masuk jurusan sih, masuk bio itu sebenarnya. Nah Fica itu anaknya pergerakan organisasi. Jadi kita nggak saling ngobrol sebetulnya. Ini bagian klopor ya? Ini bagian jalan paling cepat. Demo apa? Iya demo-demo gitu, Cia. Demo pelajar gitu. Ini jarang pelajar di sekolah. Kalau Mevi anak rajin, Cia. Aku sampai minat kalau sama Mevi dulu ke SMA. Orang-orang istirahat pada ke kantin, pada kemana. Ini mah pada belajar latihan soal, Cia. Gimana gue mengerlainnya nggak mendingan aku pergi ya. Sama lu, Cia, sama gue, Cia. Nah Fica sama prio itu sama sifatnya. Guru belum selesai juga. Kita mau keluar juga kayaknya, Cia. Belum belajar gitu ya. Tapi unik ya, Tuhan ya. Kalian diperhatikan. Pribadiannya mereka berdua emang beda banget. Kenapa? Karena aku sama prio sama banget. Ya kan? Mevi tuh sering tuh yang suka. Itu CS. Makanya aku bisa mengerti bahwa kalau misalnya mevi cerita sama aku, Cia, kok si prio gini banget sih? Kok mas Han gini? Aku tahu banget. Enggak, enggak ada maksud kesitu. Emang ke pribadi ini memang begitu. Kadang-kadang kita bikin. Sebenarnya orang, oh prio kok begini? Kayaknya dia enggak cinta lagi. Kayaknya dia apa? Kayaknya dia itu. Enggak, enggak. Memang begitu. Memang enggak kepikiran aja. Yang keperibadi-keperibadi kayak gini langsung juga buatku ya. Mereka perlu banget. Kita kenal gitu loh. Bahwa kadang apa yang buat kita besar buat orang lain tuh enggak kepikiran gitu. Kadang kayak gitu. Speaking of tadi Ustazah ya, aku pengen ngobrol juga sama Ustazahnya aku juga. Karena aku punya, aku ketemu sama Cihera, meskipun beliau ini kan latar belakangnya adalah seorang pendeta. Dan suaminya, Cihera juga pendeta juga nih. Aku yakin kayaknya rumah tangganya adem-ayem banget kan dia, Cia? Kau dua-duanya pendeta ya, Cia? Pendeta. Pendeta-duanya. Ini enggak pernah-perantem pasti amai karena sama-sama dekat gitu ya. Sama-sama kalem kayak gitu. Gimana tuh Cih? Aku banyak belajar dari Cihera juga. Kenapa? Karena justru aneh lah ya. Aneh. Kadang aku berkonsultasi ketika di masa-masa dimana aku juga drop secara spiritual juga aku justru lagi kok kayaknya gue berasa gue jauh banget sama Tuhan. aku bisa tanya ke Cihera loh. Ya walaupun beda agama. Karena buatku spiritual itu berarti apa ya agak selalu mesti ritualnya sama gitu. Aku melihat Cihera nih orang yang dekat sekali ya dengan Tuhan karena beliau adalah seorang pendeta juga. Jadi aku banyak ngobrol sama dia enak aja gitu loh. Dan enggak pernah dia suruh aku ke gereja ya. Tapi aku malah disuruh lo sholatnya kali kurang benar lo apanya kurang benar gitu. Nah makanya aku pengen ngobrol sama Cihera sedikit. Tapi juga tentang rumah tangga juga Cih. Nah kalau sesama pendeta gitu apakah adem ayam terus apakah ada tantangan juga Cih? Lihat Cihang enggak tuh dia ketawa-ketawa terus karena ya aku pernah sama mamiku sama Cihang itu satu mobil ya jadi Cihang sama mamiku cuman jadi penonton aku kalau sama suamiku berantem kayak apaan. Jadi kita di depan ya duduk depan mamiku sama Cihang duduk di belakang mereka cuma jadi penonton aja aku berantem sama suamiku sampai pas udah turut mobil dia gini aduh May udah lah May selesai lah May berantem ya. Sama juga aku ngalamin yang amazing pokoknya ya married itu udah kayak roller coaster ya kita emosi kita dibawa naik dibawa turun gitu ya. tapi yang membawa kita untuk tetap bersama-sama sebagai suami istri itu adalah komitmen dihadapan Tuhan ya enggak? Ya tolong Cihang. Tapi ya komitmen komitmen gitu ya. Tapi ya kalau aku lihat si Mas Han ini Mas Hani Cih Mas Hani ini sangat sama Mepi ya kelihatan banget ya sayang banget sama Mepi sampai ya sekarang yang ada aku yang marah-marah juga ke mereka Prio udahlah si Mepi enggak usah dijemput ayo kita janjian sama orang karena selalu perhatiin Mepi pergi-perginya pulangnya ya itu ya Prio kanan pisang amazing namanya married ya Cak pasti ada asam garam asam asin manis pedas tapi semuanya diambil kesimpulan pokoknya manis semua Cak jadi amazing lah married life itu amazing namanya juga semua orang dari keluarga yang beda ya mereka grow up dari kecil sampai gede sama orang lain ya beda keluarga kita yang adik kakak aja yang dari lahir barengan aja masih beratung juga ya Cik oh benar beda pendapat ya Cik ya aku ya sebenarnya sama sama Mepi aku melankoli kolerik gitu sama Mep kita Mep kita tos dulu tos gitu tos tos dan suami aku juga plagmatis plagmatis berat ya dia dan dia apa ya dibilang dia ya kan kita semua ada empat unsur itu ya ada melankolinya koleriknya gitu ya tapi sekoleriknya aku aku berusaha supaya suami aku lebih kolerik daripada aku jadi harus ada apa ya aku gak mau gitu loh karena ada satu pembelajaran hidup di dalam aku punya pernikahan ya aku pingin bahwa suami aku itu nyaman gitu sama aku nyaman dan dia yang sekoleriknya aku dia pokoknya harus lebih kolerik daripada aku gitu walaupun ada sisi dimana kita perempuan yang ambil keputusan atau yang kecil-kecil gitu ya walaupun misalnya aku juga making money ya kan aku berbisnis bareng apa menghasilkan income juga gitu ya dan apapun gitu ya walaupun menghasilkan income yang gimana tapi tetap tuh kalau misalnya mau beli apa-apa juga ngomong sama suamiku nanya sama dia walaupun pakai uang gue juga gitu ya Cak ya pakai uang aku juga gitu tapi aku pasti harus ngomong dulu gimana ini gak dan istilahnya dari proses pembelajaran pernikahanku aku tuh belajar gini bahwa kita tuh harus pupuk kita punya pernikahan tiap hari dipupuk gimana-gimana tadi pakai pupuk pakai pupuk oke-oke harus dipupuk gitu ya salah satunya nih salah satunya yang sederhana banget ya yang kita bisa lakukan tiap hari kalau aku karena aku belajar ada satu orang ibu pernah ngomong gini sama aku Hera coba deh kamu sama suami kamu setiap hari ya kamu pas kamu pengen tidur kamu tatap matanya itu aku ngomong sama Mevi sama Priok inget gak Mev yang aku bilang sebelum kamu tidur kamu tatap matanya terus kamu bilang I love you gitu itu aku setiap hari aku terapin itu loh jadi dan itu aku kerjain itu aku pernikahan dipupuk walaupun kita banyak perbedaan tapi yang amazing gini sih yang paling banyak nolong banget buat kita semua ya Mev karena kita dari satu komunitas yang positif komunitas yang mensupport komunitas yang membawa kita energinya positif jadi itu sangat membantu deh Cak bukan hanya membiarkan yaudah kalau udah nikah yaudah jadi punya gue ini kalau dulu kan Mevi itu memang kelihatannya banyak tantangan gitu ya di penikahnya dulu ya Mev sekarang memang enggak mereka romantis berat dimana ada Priok disitu ada Mevi dimana ada Mevi disitu ada Priok ya mereka romantis banget sekarang pokoknya aku happy banget nih kalau ngeliatin mereka padahal gak tau ya dulunya ya tantangannya ya bahkan sempat juga mereka disarankan juga untuk divorce gitu ya ada orang mungkin lihat bahwa penikahan mereka kayaknya aduh nih orang kalau berduaan ini berantemnya berantem lulu gitu ya sampai pernah disarankan juga udahlah lu pisah aja lah gitu tapi ya lihat deh semakin romantis banget ya iya dulu ada temen yang yang dibilang lu yuk sama Mevi tuh kayak kepiting ya jadi satu naik tarik turun satu naik tarik turun dan kayaknya enggak cocok jadi berani enggak lu nyebutin cerai sama Mevi aku sih mikir gitu Ci kalau dia enggak tahu agama di Islam kalau nyebutin kata cerai itu berarti udah pisah gitu secara secara agama bukan aku enggak iya Ci jadi udah kalau bilang cerai itu udah cerai secara agama udah cerai gitu loh Ci kalau mau bersatu lagi kita harus ke penghulu lagi dalam Islam seperti itu dan buat aku oh ini orang ada apa enggak tahu hal itu jadi aku enggak enggak nyebutin kata itu aku cuma kayak di kayak pokoknya kalau ketemu orang ini kayak udah kayak dihakimi aja gitu loh jadi itu yang 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 membuatku enggak nyaman gitu kadang-kadang membuatku enggak nyaman akan hal ini gitu loh Ci jadi emang kadang-kadang jadi aduh ini kok ada ada temen yang ngomong kayak gini itu yang buat aku juga jadi enggak rasanya udah berantak makin 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 parah gitu jadi Mephi sama orang ini enggak terlalu banyak masalah gitu Ci tapi kalau orang ini ngomong temen kita ini ngomong selesai kami berantem jadi di rumah kami ribut besar di rumah kami ribut besar jadi setiap kali kita ketemu sama orang ini kita pasti ribut besar di rumah itu udah udah pasti jadi kadang-kadang kalau udah aja ketemu sama dia aku udah enggak mau aku akan cari cara untuk jalan ketemu sama temanku ini jadi buat perasaanku kalau ketemu dia jadi berantem aku enggak mau mendingan aku enggak usah ketemu dia Mephi hidup kami enggak berantem gitu loh Ci jadi tak ada seperti itu lagi memuncuk berantemnya emosinya lebih baik enggak ketemu enggak ketemu dia dan aku bisa baik-baik aja sama Mephi tapi gara-gara ketemu dia pasti aku berantem di rumah aku bilang bagus aku bilang bagus bro kamu tahu kenapa itu adalah tes untuk kamu kalau enggak gitu mungkin kamu enggak tahu seberapa besar ada rejekan terjadi ada bentangan terjadi kayak gitu loh kayak karet kamu tarik semakin tem jadi kamu sebetulnya pada saat ada terjadi kayak bentangan ke kamu semakin kamu tahu ternyata kamu love Mephi strong lebih strong kalau kamu mungkin enggak ada rejek enggak ada tendangan itu mungkin kamu enggak ada perlawanan jadi kayak orang mantul aku bilang bagus aku bilang bagus jadi itu menjadi satu jawaban menjadi satu jawaban buat kamu ternyata no aku enggak ingin melepaskan aku enggak ingin melepaskan gitu loh dan karena gitu kalau seandainya misalnya kita contoh deh kalau rumah ya enggak perlu sampai kayak gitu misalnya ada orang yang lempar kita gini baru kita gitu loh ada sentakan gitu sentakan yang ngebangunin kamu gitu karena belum tentu karena ada orang kondisi yang aman 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 ternyata sebetulnya belum tentu aman dia gitu karena kejadian itu enggak terjadi kalau kamu enggak terjadi di dalam hidup kalian berdua mungkin kalian enggak merasakan kokoh-kokohannya untuk kalian terus tambah mengait gitu karena karena itu karena kamu punya love itu sehingga kamu nyadarin bahwa eits gitu loh eits gitu loh kalau itu enggak terjadi dalam hidupmu mungkin bisa jadi itu kamu enggak sadar mungkin kapan tahu enggak tahu sadar sometimes kita melihat dari sisi belajar untuk melihat dari sisi memang yang berbeda dari sisi terbalik gitu kalau aku barusan aku sadar oke deh mungkin kalau kamu enggak sadar kalau kamu enggak dapat itu kamu enggak menghargai apa yang kamu punya gitu dan itu itu kan kejadian berapa terjadi benar-benar sih baru tahu pas Cici ngomong mungkin kalau temenku ini enggak ngomong kayak gitu aku juga enggak enggak seperti sekarang untuk mempertahankan kita punya pernikahan ini gitu loh Cici kamu enggak akan membela aku baru oh iya betul betul memang mungkin mesti kita memang berhati-hati juga untuk memilih ya Cici misalnya kita jurnat sama siapa teman-teman berumah tangga tuh ada curhatan curhatnya di status curhatnya di mana curhat di substatus itu apa bikin yang ini gitu orang menanggapinya dengan salah iya kalau dia punya value yang sama dengan kita yang sama value keluarga is everything kalau enggak 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 bisa sekarang oh gini benar oke gini gini itu benar tapi itu benar 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 justru kembali kepada kamu punya fondasi pegangan tadi itu dibilang spiritual tadi di dalam muslim misalnya contoh sekarang tadi kamu punya kamu marah sama Tuhan kan ini ceritanya ngambek sama Tuhan kamu ceritanya enggak sholat jadi di dalam fondasi kamu di situ kamu goyang di situ sehingga hukum-hukum yang memang mau kamu pahamin yang kamu pegang hukum itu goyang gitu jadi kalau seandainya enggak kokoh di situ ya kalau enggak kokoh di situ hembusan angin kita bikin orang rontok apalagi tofan badai nah misalkan karena kita enggak tahu kalau kita enggak tahu secara hukum dasar yang kalian pegang kalian berdua hukum dasarnya apa yang kalian pegang segala macam orang mau ngomong apa kita enggak bisa kontrol misalnya contoh sekarang oke prinsip kamu sama prinsip aku contoh nih katakan Mepi sama Priyo datang ke kamu prinsip kamu prinsip yang A mereka berdua tak enggak berarti prinsip prinsip A atau prinsip B mereka mengikutimu dan mana kita tahu yang mana yang benar mana yang salah dalam basic yang mana dulu yang kita sekarang pegang gitu kalau pegangnya di dalam kamu berdua kamu akan mempertahankan ini kamu dipersatukan kamu enggak akan aku akan belajar untuk aku face hadapi ini sikap ini aku hadapin tantangannya aku hadapin apapun yang terjadi topan, badai, semua segala macam tsunami yang terbesar dalam hidupnya mereka akan berpega berdua gitu tidak terpisahkan dan akan dihadapin nah kalau prinsipnya enggak begitu jadi orang ngomong baru sepelentingan aja cuman lewat aja kayak buang aja ah udah gue malu mah gue pisah deh malu terus cuman gitu aja lewat dan itu akan akan goyang terus akan bisa jadi datang dari whatsapp lah dari tanda ini pertanyaan aku sekarang bagaimana kamu tahu kamu mau konsultasi kepada orang yang benar dari mana tahu orang itu benar atau enggak secara kamu punya prinsip kamu sekarang pegang itu nah mevi saat itu di dalam kondisi ya kita waktu itu bersama-sama sama mereka untungnya kamu adalah prinsip kamu begitu prinsip kamu itu seperti itu sehingga pada saat mereka berdatang walaupun ada ada banyak-banyak-banyak itu bagus karena akhirnya mereka tahu prinsip mana yang mereka pegang karena pada saat prinsip ini bertentangan hatinya mereka oke oke gitu loh gitu loh contoh bunuh diri bunuh diri benar enggak nah menurut kita prinsip mana nih betul enggak nah kalau seandainya prinsip kita adalah bunuh diri benar-benar aja ya satu kumpulan bunuh diri semua jadi walaupun walaupun iya gitu back kepada itu sebetulnya nah pada saat mereka berdua connected sama Fica Fica punya prinsip seperti itu aku juga baru tahu juga bahwa mevi sendiri baru pakai jilbab pada saat kapan ya oh iya setelah jilbab setelah berapa ya setelah aku ada di FFG setelah aku kenal Ci yang Ci Hera yang pendeta Fica Ustazah Ustazah Fica Ustazah Ustazah Fica 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 juga main-main juga. Maksudnya ternyata belum tentu juga kita ya kayak tadi aku bilang, kadang-kadang kita curhat ke orang yang salah. Tapi benar juga kalau kita basic spiritual kita udah nggak bagus. Maksudnya foundation-nya udah nggak bagus. Kita nggak usah curhat. Ngeliat quote aja atau ngeliat quote yang sekarang banyak di pasaran di online-online. Kayaknya wah ini gue banget. Dia bisa turut aja tuh. Bisa nurut-turut aja kalau gak bagus. ya prinsipnya dari awal gak bagus. Kembali kepada kamu sekarang. Bagaimana kamu sekarang membangun kedekatan kamu secara prinsip kepada Tuhan. Kalau aku karena aku peganganku itu secara dasar. Kalau itu yang kamu pegang ya manusia bisa salah lah. Iya nggak? Pendeta bisa salah. Ustazah bisa salah. Yuliani bisa salah. Yua bisa salah. As a file kita human gitu. Tapi kalau pegangan kamu secara iman kamu dan dasar itu kamu pegang. Nah itu kamu tersebut terselamatkan karena itu sebetulnya. Iya. Karena gini Ci, yang aku rasain adalah ketika aku curhat sama Vica ya. sama Cihera ya. Terutama ya. Kalau sama Cihang agak-agak ini ya. Jarang ya curhat ya. Kalau sama Cihera gitu lah ya. Sama Vica. Aku ngaduin Prio kan. Prio begini-begini-begini sambil nangis-nangis. Eh tau nggak? Mereka malah ngomongnya. Mepi, Prio itu baik. Dia itu sayang banget sama kamu. Blah, 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 blah. Lama-lama aku lah curhat kok malah Prio yang dipuji-puji. Akhirnya aku apa ya? Masuk kalian top-down yaudah. Nanti aku kasih bakwan Cihera sama Vica. Badawanya. Prio janggung. Bakwan. Ya Cih. Waktu lamaran waktu lamaran Cih aku yang bikin kuenya semua loh Cih. Bikin makasih Prio Lih. Surabaya kik bolu terus itu aku yang bikin aku ngasih buat antaran itu aku bikin sendiri. Aku bikin sendiri ya. Aku pakai telur. Karena aku kan suka masak jadi suka bikin kue segala macem. Itu aku yang masak sendiri. Makanya mamaku sayang banget sama dia Cih. Mamaku kan pinter masak. Sama tuh. Kalau cepat malah aku yang diomel. Makanya aku sayang banget Mak Prio. Aku soalnya gak pernah gak bisa masak. Nanti kupirim. Cepat diromangun. Kita makan-makan sama Prio ya Cah. Iya. Eh lain kali kalian mesti bikin banyak episode tau gak? Banyak kisah yang sebetulnya banyak. Ini beberapa aku catat aja. Ini belum. Mungkin sebenarnya. Kalau dikeluarin semua kita bisa ini nangis-nangis kayak nonton drama kondok. Tadi aja new sharing aja aku udah mulai ngembeng. Iya. Aku sebenarnya banyak agak ketep nih. Tapi ditahan ya. Iya. Kalau itu hitam semua banyak belajar. Dari sepasang di sini aku terserang memang banyak belajar. Aku banyak terhadap itu. Kan bener kan? Amin. Kalau udah ngembeng udah sudah berhenti berhenti. Kamu jangan tetan lebih. Kamu tetap akun juga mulai ini. terima kasih. Terima kasih. Maksudnya sebenarnya Ci. Pica sama Cierra sama Ciacu gitu loh. Perkenalan pertama karena bisnis tapi kesininya itu FFG bukan hanya bisnis buat kita gitu. Jadi emang kita dikasih contoh banyak gitu dalam FFG gitu. Kita belajar banyak dari suami istri pasangan ibu Florence sama Pak Matias terus ada Cihera sama Pak Ubang terus ada Pak Onggi Bucadra terus ada Bu Iin sama Pak Ludwig terus sama yang kemarin Pak Talib sama Bulis 50 tahun aku ngomong sama Mevi gitu. Sampai gak kita umur 50 tahun sampai kita ulang tahun perkahwinan 50 tahun gitu loh. aku udah hitung-hitungan 17 32 tahun gitu loh. 33. 33. Umurku 50 gitu loh. Berarti 83 gitu. Dia 40 70 sekian gitu loh. Mudah-mudahan kita sampai ya gitu loh. Sampai kayak Bulis dan Eh Pak Talib dan Bulis gitu. Jadi emang itu gitu Ciac kita pengen banyak contoh jadi kita di komunitas ini kita bukan hanya kita mikirin bisnis tapi kita ada bagaimana kita sebagai pasangan itu bisa memahami satu sama lain makanya aku ingat banget sama Pak Talib ngomong gitu jangan kalian lihat kalau bohong kalau ada suatu keluarga yang aman dan aman-aman aja gitu loh. Pasti ada ada slacknya gitu loh. Oh iya ya dalam hatiku iya. Tapi bagaimana sekarang karena kita bagaimana kita bergaun kita pegangan sama Tuhan kita gitu loh. kita jadi memahami oh istriku kayak seperti ini aku harus seperti jadi buat aku adalah aku berusaha untuk merubah diriku gitu loh supaya dia juga paham gitu loh. Itu sih Ciac jadi bukan hanya aku seperti waktu Ciacu pernah sering di follow di satu acara gitu loh. Iya ya FFG itu bukan hanya bisnis ya gitu tapi ngajarin juga kita kehidupan dan memberi contoh kita tentang kehidupan itu yang yang lama-lama aku seperti itu gitu loh Ciac jadi oh iya ya gitu loh makanya jadi gak mau pisah sih makanya terima kasih banget gitu loh kalau kau nyebutin Ciacu sama Cihara aku pasti nangis buat kalian berdua dan Fica yang ngajak kita ke sini tuh buat saya sendiri Mephi punya perasaan sendiri buat aku aku gak bisa nyebutin aku kalau ngomong sama Mephi nyebutin Ibu Yuliani Ibu Hera terus Fica pasti aku inget mereka gitu loh bagaimana mereka mempersatukan kita misalnya memperkuat kita tetap sebagai satu keluarga itu buat aku thank you banget buat Ciacu Cihara sama Fica seperti itu sih sama Ibu Matia Pak Matia sama Ibu Florence Pak Onggi dan Pak Onggi Candra itu sih Cac buat dua gue gak bisa gak mau pisah lah sama kalian I love you I love you sabar kalau aku orangnya gak sabar nah itu aja masih sering berantem-berantem masih sering mekan-mekan usul usul lagi mambut-mambut kapan-kapan lu Cac yang ini Cac yang Aisyah Cac yang menarik menurutku your story is really amazing Vita Vita Gaswanda pasti menarik banget yes nyanyi nih kita nyanyi nih mau nyanyi dulu gitarisnya ya aku gak bisa oh tau siapa dong gitarisnya Aisyah beauty one suruh Aisyah sama Aisyah aku anakku itu orangnya sabak melankolik ya kalau makan mau lama kalau mandi juga bersih dia bisa ini loh aku kalau diulang wah bagus sekali bagus banget Aisyah aku kayaknya mungkin belajar nih Madian nih ini kamu lagi itu aku yang melihatnya sampai deh itu gak bagus deh mau ngapain lagi deh karena aku termasuknya yang kurang sabar kalau dia selitih nah dua ini dua bagian hampir mirip sama mesi prio membuat kadang-kadang ngambok-ngambokan juga ini anakku gak mau dielokin oh gitu halo sayang kelihatan gambarnya di belakang gak mau dielok aslinya di belakang udah ada sayang Aisyah ayo Aisyah ayo ini aku kemesraan 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 ayo teksi mana yuk satu dua tiga agak cemede supaya kedengeran teksi dong ayo yuk oke yuk langsung suatu hari dikara kemahiran dikara dosit kita pilih baik dan memandang membangkit di lautan yang kian berhenti burung sama berubah berubah dikara kemesraan yang dikara kemesraan kemesraan dikara dan kemesraan jiwa kita kemesraan Terima kasih. 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 Terima kasih.